Kalau saya, penonton saya tahu bahwa saya pernah punya materi standar judulnya Partai Baru Bukan Solusi. Konteksnya adalah, kalau orang pikir untuk memperbaiki kondisi politik Indonesia, solusinya adalah Partai Baru. Enggak. Tapi saya juga ngerti, buat Mas Anies, Partai Baru bisa jadi solusi. Untuk Mas Anies punya kendaraan, untuk Mas Anies bisa berkontribusi, untuk Mas Anies bisa ngebangun sesuatu selama lima tahun ke depan. Saya ngerti. Sekali lagi yang saya bilang, Partai Baru bukan solusi kalau yang dianggap ini adalah solusi memperbaiki politik. Partai Baru bisa jadi solusi untuk Mas Anies kalau ini dijadikan kendaraan untuk berpolitik ke depannya. Tapi saya tetap, walaupun dengan memahami dua konsep itu, saya sih ngerasa, buat saya, lebih baik Mas Anies jadi bagian dari partai. Berpartai. Saya ingat, waktu di, berpartai ya, sorry, partai yang sudah ada. Bukan ngebangun partai. Saya ingat Mas Anies waktu itu, kan ini gosipnya kan, oh salah sendiri sih, abis ngga mau berpartai sih. Makanya berpartai. Masa mau berpolitik, ngga berpartai. Padahal di Najwa, Mas Anies pernah bilang, ditawarin aja ngga, terutama di PDIP ya. Ditawarin aja ngga, pembicaraan itu bahkan ngga ada. Malah waktu itu katanya, kalau emang bakal sama Rano Karno, mungkin akan lebih baik Rano Karno emang PDIP. Saya tidak. Karena mungkin ini akan jadi appealing untuk yang lain-lain ya. Anies Rosit Baswedan menyampaikan sebelah rencananya ke depan. Setelah tidak maju di Pilkada 2024, Anies Baswedan merespon usulan agar dirinya masuk partai politik atau mendirikan parpol. Anies memberikan sinyal akan membangun ormas atau partai politik. Ia awalnya menyampaikan, jika hampir semua partai tersandra oleh kekuasaan, Jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam, agak beresiko jika dirinya nantinya akan masuk partai. Lalu apakah Anies akan membuat partai politik? Ia mengatakan, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang semakin hari semakin besar dan terasa, itu akan menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan. Maka membangun ormas atau membangun partai politik, mungkin itu jalan yang akan ditempuh. Anies menambahkan, semoga tidak terlalu lama bagi dirinya mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadai gerakan yang semakin hari semakin besar. Misalnya, dua-duanya PDIP, orang bilang, ya, dua-duanya orang PDIP nih. Justru lebih strategik untuk tidak ya. Tapi Mas Anies juga, walaupun gak mau bilang partai apa, katanya sempat ditawarin juga untuk berpartai. Sempat nawarkan diri. Oh, sempat tawarin diri untuk berpartai. Nah, jadi bukan isu sebenarnya. Emang Mas Anies pengen jadi bagian. Dan gini, ketika misalnya saya tidak berpartai, lalu saya diusung partai politik. Saya ingin jelaskan diri. Di dalam proses politik, institusinya adalah partai politik. Di dalam proses pasar, institusinya adalah PT. CP. Jadi kalau mau ikut tender, ya harus punya PT. Betul. Kalau gak ada PT, gak bisa ikut tender. Karena harus badan hukumnya itu. Betul. Dalam politik. Dalam sosial, badan hukumnya namanya yayasan. Iya, betul. Jadi kita gak usah kemudian sensi, jangan ada yayasan baru, harus pakai yayasan lama. Itu adalah entitas hukum untuk berada di wilayah politik. Entitas hukum di wilayah sosial, entitas hukum untuk wilayah bisnis. Nah, sekarang saya tidak menjadi anggota salah satu partai. Kemudian diusung oleh partai politik. Nah, kemudian ya, Anda tidak apa-apa, soal keringat, gak, kemacam-macam. Nah, gini, saya ingin sampaikan nih, Bansi. Masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih setara, demokrasi yang lebih sehat, politik yang lebih mengedepankan polisi dan gagasan. Sebelumnya, usai ditinggal partai politik di Pilkada 2024, logisnya Anies mendirikan partai atau memimpin partai. Jika Anies memimpin partai yang sudah ada, baik yang masuk parlemen atau tidak masuk parlemen, telah terbaca kapasitas dari partai tersebut. Begitu pula dengan perilaku dan culture para elitenya. Namun, kalau Anies Paswidan mendirikan partai sendiri dan mendesain sesuai dengan apa yang Anies inginkan, hal itu tentunya berbeda. Tokoh perubahan butuh kendaraan perubahan yang pas dengan apa yang menjadi agenda perubahan. Para pendukung Anies Paswidan, seusai Pilpres 2024, sudah menginisiasi partai perubahan, meskipun masih berbentuk kepanitian. Partai perubahan ini kabarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Partai politik, ketika mau mengikuti kontestasi, maka dia menakar elektabilitas. Dia akan mengusulkan dan mengusung orang yang memiliki elektabilitas. Dan tentu, dia akan mencari orang dengan elektabilitas di dalam partainya. Kalau di dalam partainya tidak ada yang elektabilitasnya sesuai diharapkan, maka dia mencari warga negara Indonesia yang bisa diusung dengan elektabilitas. Jadi, yang dibawa oleh Pak Ganjar itu adalah elektabilitas. Beliau adalah anggota PDI Perjuangan. Tapi di antara semua anggota PDI Perjuangan, yang dipilih itu anggotanya. Dia kan bukan ketua DPP, PDI Perjuangan. Kenapa dipilih? Karena Pak Ganjar punya elektabilitas. Elektabilitas. Nah, Anies. Anies bukan anggota partai. Dia warga negara Indonesia. Tapi, kenapa diusung oleh partai? Karena ada elektabilitas. Jadi, masing-masing itu berkeringat. Memangnya Pak Ganjar punya elektabilitas, itu tidak hasil keringatnya. Hasil keringatnya. Kenapa Anies ada elektabilitas? Dia itu kena kerja dia selama ini, dia dapat elektabilitas. Jadi, dia membawa elektabilitas. Partai membawa legitimasi politiknya. Anies Baswedan memibirkan drama Pilgub DKI Jakarta, yang sebelumnya diusulkan oleh empat partai. Namun, jelang pendaftaran di KPU, keempat partai tersebut rame-rame meninggalkan Anies Baswedan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang digadang-gadang menjadi kapal penyelaman bagi Anies Baswedan yang nyaris tenggelam. Nyatanya, lebih memilih mengusung kadernya sendiri, Pramono Anung dan Rano Karno. Padahal, BDIP sempat dikabarkan akan mengusung Anies di saat partai-partai pendukung Anies meninggalkannya. Dukungan partai agar Anies maju di Pilgub DKI Jakarta rame pada April-May lalu. Kala itu, Anies belum memutuskan akan berkontestasi di pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta 2024. Namun, sebuah partai seperti partai keadilan sejahtera, Partai Nasdaq dan Partai Kepanggitan Bangsa Anjang-Anjang memberikan sokongan. Kembali kepada soal partai, jadi saya melihat saat ini, Bagi buat saya sendiri, ini kita lagi menakar. Yang mau saya kerjakan bukan hanya di wilayah politik, karena saya juga berangkat dari aktivis civil society. Jadi, saya akan melakukan gerakan-gerakan sosial civil society, satu, di samping yang politik juga tidak akan ditinggalkan. Nah, bagaimana di politik? Tentu ada beberapa pilihan. Satu, apakah ikut ormas atau mendirikan ormas? Kedua, apakah ikut partai politik atau mendirikan partai politik? Opsi-opsi itu sekarang sedang kita kaji serius. Karena kita kaji serius, kita akan open-minded. Tidak mau a priori kepada salah satu opsi. Pokoknya saya tidak mau ikut partai yang lama, Tidak, saya harus partai yang baru. Tidak, kita lihat saja. Mana yang untuk perjuangan kita membawa gagasan, kesetaran keadilan itu bisa dijalankan. Lalu, menulai dengan dingin itu tadi ya? Ya, dengan dingin, dengan tenang. Dan jangan sampai terbawa dengan eforia sesaat. Gampang sekali di dalam pencet-pencet itu mengatakan tidak setuju. Gampang sekali mengatakan setuju. Tapi eksekusi dari tidak setuju. Dan eksekusi setuju itu yang harus kita antisipasi. Terus, ya enggak kalah penting itu gini, kalaupun nanti arahnya baru, partai baru, maka dia harus baru. Bukan dalam arti umurnya muda, tapi baru karena bawa kebaruan. Harus ada newness-nya. PKS misalnya, dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, telah menyempakati akan mengusung Anies sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2024, keputusan itu diambil setelah penjajakan dengan mitra koalisi perubahan di Pilpres 2024, yakni partai Nasdem dan PKB. Kesepakatan bahkan sudah dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat PKS. Sementara, partai Nasdem juga menginginkan Anies kembali maju. Bahkan Nasdem mengatakan, Anies merupakan kandidat unggulan yang diusung partainya, sebagai bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Selain itu, PKB juga pernah menyatakan Anies yang merupakan capres usungan mereka di Pilpres 2024 dalam koalisi perubahan, tetap masuk bursa untuk diusung sebagai calon Gubernur Jakarta. Setelah menimba, Anies Baswedan akhirnya menyatakan bakal maju di Pilkub Jakarta. Namun asa untuk Anies meredup setelah partai Nasdem dan PKB bergabung dengan partai koalisi Indonesia maju. Takutnya ntar, ngakuinya partai baru, isinya anak muda, pemikirannya lama. Malah sekarang pertanyaan buat Panji nih. Kalau Panji lihat partai, what kind of newness yang Panji akan harapkan kalau partai ini? Apa kebaruan yang diharapkan? Apakah itu partai sekarang atau partai yang umurnya baru? Tapi kan newness apa yang diharapkan? Saya nggak tahu istilahnya dalam politik apa ya, tapi dalam istilah bisnis itu good business conduct. Praktek, menjalankan partai dengan baik. Nggak usah jauh-jauh aja, kita aja. Setiap kali kita ngeliat ada partai yang selalu pakai artis, kita tahu persis berarti ketua umumnya nggak punya kepemimpinan yang baik karena nggak punya sistem pengajaran yang proper. Um, uh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.